Adibal Syahrol akhirnya buka suara terkait beredarnya kabar di berbagai media sosial yang mana diberitakan dalam beberapa televisi dan kanal YouTube terkemuka di Tanah Air bahwasannya single insan biasa yang dipopulerkan oleh Lesti Kejora liriknya penuh dengan kata-kata yang bermakna sindiran. Bahkan sempat mencuat kabar, single terbaru yang diciptakannya tersebut ditujukan untuk menyindir salah satu presenter kondang Tanah Air, Irfan Hakim. Hal ini langsung dibantah keras oleh Adibal. Ia mengatakan, lirik dalam single terbaru Lesti Insan biasa tersebut tidak sedikit pun bermaksud untuk menyindir orang atau kelompok tertentu. Lagu tersebut khusus bercerita tentang kehidupan yang dialami dan dirasakan oleh sang juara terbaik Indosiar, Lesti Kejora selama ini. Adibal juga menambahkan, single yang diproduksi oleh Trinity Optima Production ini juga menceritakan dan memiliki makna tentang seseorang yang memperjuangkan dan memberikan kesempatan kedua setelah melakukan kesalahan berat. Aku Insan biasa memberikan makna bahwa manusia pasti ada salah dan memohon maaf atas kesalahan ini. Single terbaru ini merupakan curhatan dari Lesti Kejora pasca konflik yang telah dihadapi dengan suaminya Rizky Bilar, di mana Lesti sempat mengugat sang suami Rizky Bilar, tapi tak berselang lama Lesti mencabut gugatan tersebut dikarenakan Lesti sayang terhadap keluarga kecilnya terlebih anaknya. Lagu yang memiliki lirik menyayat hati dan bernuansa sedih dengan alunan musik lembut, membuat para pendengarnya menikmati lagu terbaru Lesti Kejora tersebut. Selain dari itu, seperti yang diketahui, Adibal Sahrul merupakan sosok di balik hadirnya single terbaru Lesti Kejora berjudul Insan Biasa yang menjadi trending di Youtube sampai dengan saat ini. Adibal menciptakan lagu itu melalui proses yang cukup rumit berdiskusi cukup intensif dengan Lesti. Jujur lagu ini salah satu lagu yang prosesnya riweh ya. Banyak kekhawatiran Lesti sampai saya harus merevisi beberapa kali lagu ini. Karena sedemikian menjaganya dia, jangan sampai ada yang tersakiti khususnya sang suami, kata Adibal kepada wartawan. Proses revisi terjadi sampai beberapa kali karena lirik lagunya cukup keras tentang KDRT yang sempat terjadi. Lesti meminta agar liriknya diperhalus dengan harapan tidak ada yang tersakiti. Ciri khas saya kalau menulis lagu jujur, apa adanya tidak bertele-tele. Lesti ada kekhawatiran Bilar Baper, katanya. Lirik lagu Insan Biasa juga dikonsultasikan dengan Rizky Bilar agar dia tidak merasa tersakiti atas hadirnya lagu ini. Bahkan Adibal memintanya untuk ikut terlibat secara langsung. Saya membuka diskusi seluas-luasnya bagaimana lagu ini tetap jujur tapi tidak menyakiti pihak-pihak lain. Proyek ini penting bukan hanya untuk Lesti tapi juga untuk Bilar, paparnya.